Kamu pengen kaya, tapi fondasi mindset-nya masih loyo. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia masih minim banget pengetahuannya seputar literasi keuangan. Ini nggak cuma dari masyarakat di kota-kota kecil, namun juga para orang-orang yang berada atau bekerja di kota besar Helmand. Nah, sebenarnya hal ini wajar banget terjadi karena kita nggak pernah diajarkan seputar keuangan dari masa kita kecil atau dari masa sekolah dulu. Bahkan karena kurangnya literasi keuangan, masih banyak juga orang yang pengen kaya, pengen punya banyak uang, tapi tujuan jadi kayanya itu masih belum jelas, Helmand. Bahkan aku juga lumayan sering ketemu orang yang bahkan masih belum tahu berapa jumlah yang mereka perlu capai untuk bisa menjadi kaya versi mereka. Ditambah lagi dengan kemudahan teknologi di zaman sekarang, semuanya jadi serba instan. Jadi kebanyakan orang itu pengennya semuanya cepat dan mereka nggak mau menjalani prosesnya. Karena hal-hal seperti itu, terjadilah salah mengambil keputusan dalam investasi, mungkin terjerat investasi bodong, nggak paham gimana cara mengelola keuangan dengan baik, hingga lemahnya pemahaman akan gimana supaya uang yang kita miliki bisa bermanfaat lebih besar di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya simple banget. Untuk kita pengen membangun kekayaan, kita perlu ketiga money mindset ini, Helmand. Ketiga money mindset ini adalah mindset yang basic banget. Yang pertama adalah making money, kemudian yang kedua saving money, dan yang ketiga adalah growing money. Nanti aku juga akan membahas gimana deposito BPR by Komunal bisa membantu kamu dalam beberapa step yang akan aku ajarkan, Helmand. Yang pertama ini adalah yang bagian making money. Nah, untuk yang making money ini, sebenarnya kita perlu paham gimana cara kita menumbuhkan pendapatan kita semaksimal mungkin. Jadi, intinya gimana caranya supaya penghasilan kita itu selalu meningkat. Nah, kalau misalnya kalian lihat di grafik, sebenarnya ini ada dua metode ya. Di sini aku gambarkan dengan keran, keran ini maksudnya adalah keran penghasilan kita. Istilahnya itu adalah income kita. Ada dua metode gimana cara kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Yang pertama adalah menambah keran pemasukan kita. Jadi, kita nggak hanya bergantung dari satu keran pemasukan, Helmand. Nggak hanya bergantung dari satu income. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya kamu udah bekerja di suatu perusahaan, kamu bisa juga mengambil pekerjaan lain atau menghasilkan uang dengan cara lain di luar dari pekerjaan utamamu. Caranya sebenarnya ada banyak banget, tapi yang bisa dijadikan contoh, misalnya kamu bisnis di luar pekerjaan utama kamu, misalnya kamu dagang sampingan, jualan, apapun itu dagangannya nggak masalah, yang penting masukkan uang dan halal. Kemudian kamu juga bisa memfreelance, misalnya kamu punya skill yang bisa kamu jual, kamu jago digital marketing, jago fotografi, kamu bisa jual jasa freelance kamu di Sabtu Minggu, kemudian kamu juga bisa yang paling basic banget, jualan asuransi, jualan properti, itu juga temanku lumayan banyak melakukan itu. Dan yang terakhir bisa juga seperti yang aku lakukan, yaitu menjadi seorang content creator. Dengan kita menambah sumber penghasilan kita, otomatis penghasilan kita secara total akan berbesar. Nah, kalau teman-teman nggak mau melakukan hal itu, mungkin kamu merasa itu terlalu sulit, kamu juga bisa melakukan cara yang kedua, yaitu keran pemasukannya tetap di satu aja, tapi kamu perbesar keran pemasukanmu yang satu itu. Sehingga kucuran airnya semakin deras, dan income-nya semakin besar. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya di pekerjaan kamu, kamu menggunakan skill kamu, katanya misalnya kamu coding, atau misalnya kamu punya skill tertentu, digital marketing, copywriting yang kamu jual, nah kamu mungkin bisa pertajam skill kamu, dengan cara kamu ngambil kursus, kamu ikuti workshop dan kelas di mana-mana, sehingga skill kamu meningkat, dan kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi ya, karena skill kamu udah jadi lebih tajam. Kamu juga bisa jadi orang yang paling jago di bidang kamu, katanya kalau misalnya kamu udah paling jago videografi, sampai skill kamu udah beda dari orang lain, kamu pasti tetap bisa menghasilkan banyak uang. Karena di jaman sekarang itu skill penting banget ya, men. Nah, berikutnya step kedua adalah saving money. Kita perlu paham gimana cara mengelola pengeluaran kita, jangan sampai pemasukan kita itu lebih kecil dari pengeluaran ya, men. Jadi pengeluaran jangan sampai lebih besar, tapi harusnya adalah sebaliknya income kamu harus lebih besar daripada expense kamu. Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu udah rule nomor satu dari semua personal finance. Dengan kamu lakukan ini, ya otomatis network kamu bisa bertambah ya, men. Yang kedua, nah disini aku kasih gambar. Ada gambar hamster di sebelah kanan. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita jangan menjadi hamster yang berlari di putaran. Maksudku disini adalah di saat kita mengalami kenaikan penghasilan, jangan kita pengeluarannya selalu ikut ya, men. Nanti penghasilan kita bertambah, kalau pengeluaran kita bertambah juga, ya sama aja. Uang yang kita bisa sisikan untuk investasi jadi nggak banyak, dan kita nanti sama aja kayak hamster yang selalu berlari di rodanya itu. Disini goal kita adalah membuat selisih antara income kita dengan expense kita, sebesar mungkin ya, men. Nah, aku pribadi bisa memiliki porto sampai miliaran, seperti yang teman-teman lihat di video-video yang lain, aku pernah membongkar porto. Kenapa bisa seperti itu? Padahal incomeku bisa dibilang incomeku nggak gede ya, men. Aku walaupun bekerja di luar negeri, gajiku sebenarnya nggak gede-gede banget. Tapi aku punya satu kelebihan, di mana kelebihanku itu adalah aku punya habits keuangan yang baik, dan aku selalu menyisikan 80% dari incomeku untuk aku investasikan. Dan itu aku lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun ya, men. Tanpa miss satu kalipun. Nah, sebenarnya mungkin teknik ini agak ekstrim, teman-teman yang nggak perlu ikutin nabung 80%, kamu nabung aja sebisa kamu. Mungkin kamu bisanya 30% dulu, ya nggak apa-apa. 20% dulu, nggak apa-apa. Bisa tabung setengahnya, 50%, itu juga udah bagus banget. Karena di sini yang pengen aku tekankan sebenarnya adalah kebiasaan atau konsistensinya. Makanya channel ini namanya Investor Habit Sermon atau kebiasaan. Nah, poin ketiga adalah growing money. Setelah kita udah save money kita, kita perlu paham gimana cara uang yang udah kita simpan atau sisikan ini, bisa ditumbuhkan pada instrumen investasi yang tepat sesuai dengan profil resiko kita, sesuai dengan tujuan keuangan kita yang pengen kita capai di masa depan. Hal ini juga merupakan hal yang sangat penting, karena kalau misalnya kamu sampai salah strategi, ini bisa fatal banget ya. Kalau kamu sampai salah milih instrumen, bisa-bisa kamu kehilangan danamu, kamu bisa miss poin pertama dan kedua. Apa yang udah kamu lakukan di langkah-langkah sebelumnya, itu bisa menjadi sia-sia ya men. Maka dari itu, itulah kenapa aku dalam berinvestasi, kalau teman-teman cekin semua videoku, investasi yang aku gunakan, instrumennya semua adalah instrumen yang sifatnya udah legal, sifatnya udah teregulasi dengan jelas, dan nggak ada yang investasi bodong-bodong ya men. Aku juga dalam berinvestasi, aku melakukan manajemen porto yang sangat rapi, dengan melakukan diversifikasi yang baik, sehingga aku bisa mengelola resikoku pribadi. Nah, kalau teman-teman nanya apa instrumen yang aku gunakan, salah satu yang aku gunakan adalah deposito BPR by Komunal, dimana ini adalah salah satu instrumen investasi yang tepat buat kita di step 2, yaitu saving money, dan juga step 3, yaitu growing money kita. Jadi kita bisa saving money dan growing money dalam satu platform. Nah, deposito BPR by Komunal ini pada dasarnya adalah produk simpanan yang udah jelas aman karena udah dijamin oleh LPS ya men. Terus lain ini udah dijamin oleh LPS, ini juga merupakan produk investasi yang rendah resiko, dan bahkan bunganya itu bisa lumayan tinggi, hingga 6,75% ya men. Kemudian yang aku suka juga ini aplikasinya udah bisa dipakai buat saving dan growing money. Aplikasi ini juga sangat simple, praktis dimudahkan, bahkan aku yang di luar negeri bisa berinvestasi dengan mudah. Oke, mungkin di sini aku bakal langsung aja tunjukin ke men, gimana cara berinvestasinya ya men. Nah, di sini kamu bisa lihat, aku udah punya porto berjalan, sebanyak 264 juta. Kenapa aku berani masukin jumlah yang besar? Ya jawabannya karena yang tadi, ini adalah investasi yang rendah resiko, dan juga dijamin oleh LPS, dan juga menurut aku banyak kelebihannya investasi di sini. Makanya aku berani taruh porto yang lumayan. Dan kali ini aku bakal top up lagi sebanyak sekitar 30 juta ya men. Yaudah, di sini kita tinggal pilih peluang investasi, kemudian aku bakal nyalain yang e-depositonya. Kemudian di sini mungkin aku bakal pilih yang nusum aja tim aja, karena selama ini aku udah banyak di BPR Kirana Indonesia. Nah, kemudian di sini aku bakal nyalain promo yang lagi ada aja di sini. Lumayan banget bisa dapet cashback 93 ribu ya men. Dan ini di sini aku bakal nyalain arrow-nya. Kalau udah, kita tinggal pencet ia lanjut, kemudian setuju. Setelah itu kita bakal diminta untuk tanda tangan ya men. Nah, berikutnya aku tinggal pencet tanda tangan di sini, kemudian kita bakal tanda tangan. Nah, aku tinggal pencet tanda tangan ini, kemudian taruh tanda tangan kita di tempat yang seharusnya. Kalau udah, pencet lanjutkan. Setelah itu, kita tinggal masukin kode UTP, kemudian kita tekan konfirmasi. Nah, kalau udah, berikutnya kita hanya tinggal perlu melakukan transfer dana ya. Nah, ini aku udah fast forward dan aku udah beres melakukan pembayaran ya men. Karena tadi aku perlu menunggu untuk banknya menyetujui. Bank BPR Nusuma Jatimnya menyetujui request kita untuk menempat ke dana. Nah, aku udah beres melakukan transfer. 30 juta nih aku udah transfer dari bank digitalku. Nah, kalau misalnya kamu udah beres melakukan transfer, nanti di halamannya bakal ada seperti ini. Pembayaran berhasil. Kemudian kalau misalnya kita pencet tombol kembali ini, maka sekarang kita bakal sampai di halaman utama lagi. Dan kamu bisa lihat di sini, saldoku udah bertambah ya men. Tadinya sekitar 260an juta. Aku top up 30 juta menjadi 294 juta rupiah. Nah, nanti di video berikutnya, aku bakal top up sampai lebih dari 300 juta rupiah ya men. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ngikutin perjalanan portoku dari waktu itu masih kecil, kemudian sekarang sampai menjadi hampir 300 juta, teman-teman bisa ikutin playlist yang ada di channel ini namanya playlist Deposito BPR by Komunal. Di sana kamu bisa lihat, walaupun mungkin per bulannya aku nggak top up banyak, tapi kalau misalnya kita lakukan hal itu dalam jangka panjang, kita juga bisa membangun portfolio yang luar biasa. Dan pada akhirnya itu bisa sangat membantu kita dalam mencapai tujuan keuangan kita. Karena aku menggunakan Deposito BPR by Komunal ini sebagai caraku untuk saving money dan growing money, seperti yang udah aku bahas di poin-poin sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang pengen download aplikasi ini, kamu bisa langsung download di Google Play Store ataupun App Store. Jadi, kamu menggunakan Android ataupun iPhone, kamu tetap bisa berinvestasi di Deposito BPR by Komunal ini. Kemudian pastikan kamu gunakan kode referalku. Ini aku udah tulis di layar, yaitu Habits HABITS, ya, men. Dengan kamu menggunakan kode referalku itu, nanti kamu bisa dapet bonus cashback 100 ribu rupiah. Kemudian khusus pengguna baru itu hanya dengan minimum Deposito 1 juta rupiah, ya, men. Jadi modal kecil juga bisa investasi. Udah nggak ada alasan lagi untuk nggak mulai investasi di Deposito BPR by Komunal, ya, men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti mungkin di video berikutnya aku bakal kembali lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini, men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.